Hai lebih sama batin orang korban bikinan ular itu dapat dari mana sih dasarnya kalau misalkan ada yang kecocot terus pada minta tolongnya ke kita-kita juga Halo lain-lain Facebooknya balik lagi di channel peranian di dunia renaja TV sorry soalnya kebetulan hari ini tuh saya lagi ada di wilayah coba tengah nih diparakan tempatnya ada di tempatnya guru saya Mbak Lidia ini juga cek aja mau ngasih mbak batu hahaha ada Lidia Friria Sari sama tulalan SRC iya nah itu yang tulalan itu khusus apa yang Lidia Friria Sari itu itu campur-campur kegiatan saya ya ada yang juri jalan-jalan kulineran komplit lah pokoknya semua aktivitas saya ada di situ layak satunya yang tulala SRC itu khusus untuk ular di khusus untuk ular jadi kalau misalkan para pemula yang belajar dan masih kebanyakan mau baca buku masih ada ke tulala nah ya yang di tulala itu itu kan ada buku tuh di atas tuh nah itu buku itu ya saya sampai di situ Oh gitu jadi teman-teman nggak usah nyari bukunya pokoknya belajar disitu itu kan ada program yang all about snake in five minutes gitu Oh ya jadi itu kan sedikit-sedikit tapi tentang ular jadi silakan temen-temen rangkum kamu sendiri jadi disitu jelasin detil-detilnya sedikit gitu oh dengerin hoi hoi dengerin oke mobil ke cananya jangan lupa di subscribe kalau nggak di subscribe ditandap dadanya nah jadi gini pasti banyak yang yang bertanya seorang renang dagung ngelang gitu bisa main retil terus banyak juga mungkin dari belakang dunia sana yang bertanya-tanya revisa membatin orang korban gigitan ular itu dapat dari mana sih nah ini ada Mbak Widya Mbak Widya Mbak Widya ini salah satu guru saya sebenarnya gitu cuman pasti banyak yang enggak tahu juga tadi saya kasih tahu sekarang hari ini tuh saya menyempatkan kita silaturahmi ke sini gitu ya Maya Iya karena biasanya saya cuma ada di balik layar Iya biasa aja di pensos doang nggak pernah nggak ngomong-ngomong jadi teman-teman semua yang bergerak itu jadi ini jadi selain selain Omer Gunul terus Pandi Om Tio salah satu guru saya rupanya ya jadi ingat teman wajib pada mampir ke channel yang balik kalau kalau sekarang itu ancaman harus oh gitu ya harus ada gitu Mbak jadi aku juga harus belajar ngantem gitu ya iya gitu ya jauh kalian yang kita buat konten itu kan bermanfaat juga ya semoga bermanfaat lah ilmu-ilmu yang ya kita sama-sama belajar bener-bener bener-bener mbak di sini tuh ada berapa puluh ular simak sebenarnya Hai apa yang hidup yang mati hendak yang hidup ada berapa yang mati ada berapa lah yang hidup 10-10 sisanya sisanya mati semua tuh di belakang kalian berapa kurang lebih 150-150 ya itu pulangnya pulangnya jenisnya kurang lebih 60-150 ya dan semua kepadanya semuanya hampir semuanya ular Indonesia putri tersebut nah pasti ada yang bertanya balik itu tuh main reptil tahun-tapan sempatnya ya saya belajar reptil dari tahun 98 belum lahir ya udah cuman saya tahu berapa ya itu udah berapa 98 98 terus kalau mau singkat ceritanya ada cuplikannya di di video saya di YouTube saya yang saya Terima kasih gundul itu Oh nanti lihat di channel saya nanti ada Terima kasih gundul nah itu sesingkat ceritanya ada di situ gitu jadi awal saya belajar sampai mendirikan sebuah komunitas yang lumayan besar dan terakhirnya saya harus meninggalkannya gitu ada ceritanya dan saya buat sendiri ini tulang lastnik riset center ini ini 2008 tulang lastnik riset center ini dibentuknya ya saya melihat buat ini tuh 2008 setelah pulang dari Medan tuh jadi ya sudah yang itu ditinggalkan buat sendiri gitu nah sebenarnya gini dulu tuh dulu tuh ada komunitas besar namanya itu matrik 1 997 itu dulu netrik Scott netrik Scott jadi itu isinya skat-skat itu pramuka muka jadi pramuka pecinta ular namanya awalnya terus sama pembunuh ya masih itu terus itu dibuat terus kita belajar disana barengan saya masuk diganti Natrik lembaga studi ular Jogjakarta bukan Indonesia ya Jogjakarta masih Jogja aja dulu kita nah setelah itu balik ke Jakarta kemudian ada Mas Aci Jogja juga ke Jakarta ketemu lagi terus kita buat lagi namanya sioks lembaga studi ular Indonesia ini divakumkan dulu ya ya Nah triknya ya kita silent dulu sekarang ini netriknya udah soalnya orangnya juga udah kemana-mana Nah itu itu sudah akhirnya pada tahun 2010-2011 kita maklirkan lagi Bu iya jadi natrik reward itu reportnya di Purwakarta ya di Purwakarta sekarang besarnya itu sekarang Regional juga sudah banyak nah sebenarnya kan di Jogja pun baru ada natrik regional Jogja itu baru tahun ini dua tahun yang besok mau ini besarnya besok selamat ulang tahun ya semoga kompak belajar terus iya dan menjadi politik yang sangat berfaat ya jangan pernah berhenti belajar pokoknya itu kenapa saya buat awetan seperti ini yang pengen tahu kan ya ngapain sih gitu ya yang sangat besar bagi saya juga sekarang sekarang ini ular diperyala terus mati ya kalau saya sendiri maka kadang udah lah kubur aja di depan karena mungkin ada beberapa orang juga kayak istri itu enggak sanggup waktu itu pernah melihat dari baby sampai ukuran 2 meter itu mati udah main kita kubur ya karena jawabkan ya ini dikumpulin ini bukan berarti dapat ular hidup terus matiin gitu enggak loh ya jadi ini ular-ular ini ada specimen yang punya Mbak Lydia dari awal Mbak Lydia belajar dari tahun 98 ada gitu terus ini diawetkan begini untuk belajar tujuannya untuk belajar kenapa ya supaya kita nggak terlalu banyak ngambil ngambilin ular udah terus Oh iya itu jadi jangan lupa kalau bahasa sekarang tuh hanting lah ya hanting terus kita harus ngambil sama juga sih kita butuh ular ini 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 nah enggak semuanya gampang didapat iya bener-bener paling cuman ularnya itu itu mulu kan nah kalau gini kan coba ini ada beberapa ular yang mungkin kamu belum pernah lihat juga kayak ini 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 belum pernah lihat ya pasti nih yang mana ini nih yang total item ini pasti belum pernah lihat itu ada anakannya ada yang dewasanya itu dari dari Jakarta sih dulu dari penghapun begitu jadi nah itu tujuannya gini kita ngumpulin gini supaya untuk belajar jadi setelah pulang yang jarang-jarang kita bisa dapat itu kita dapat bisa kita kumpulin seperti ini satu hal lagi untuk yang berbisa tinggi lebih aman begini daripada begitu nah gitu ya Nah ini untuk ini 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 selalu ya kontroversi terus ya selalu kita selalu ya jadi eh kebanyakan teman-teman ini antara show dan edukasi itu memang beda tipis ya cuman bagaimana cara kita menyajikannya sebenarnya gitu itu jadi kalau edukasi-edukasi nggak papa pakai kaca dikeluarin silahkan tapi nggak usah dimainkan silahkan kasihnya suruh diri aja disitu diri gitu aja udah diberdirikan sudah selesai biar dia jagain nah kita cerita nih loh edukasi ini kaca dan sebagainya gitu terus kalau misalnya kayak pelajaran kalau untuk snake handling sebaliknya kalau pelajarannya gini untuk masyarakat awam kita kasih handling yang bener aja sih maksudnya yang yang ya safety aja nggak perlu yang kita nggak usah nggak usah diajarin cari aja ember sapu itu ya handlingnya begitu aja suruh nyorong ke masukin ke ember tutup bahwa tempat yang ini lepasin selesai begitu enggak usah nggak perlu yang handling handling yang seperti yang sudah yang kita para-para apa ya istilah yang cinta rekti itu nggak perlu itu sebenarnya masyarakat nggak butuh begitu ya karena kenapa pada dasarnya kalau misalkan ada yang kecocot terus pada minta tolongnya ke kita-kita juga itu masalahnya bahkan kalau untuk di Purwakarta saya sempat berguna juga baca itu saya pernah bikin status kalau nggak salah di itu kalau ada pemain freehandle di wilayah Purwakarta yang tujuannya tidak jelas itu untuk show of atau apa kalau kena beat maaf saya tidak akan menolong oke bahkan kayak misalkan rumah sakit mana yang ada serumnya saya enggak akan kasih tahu biar kerasa gitu nah lu kesel deh Mbak Lydia lebih kesel lagi eh pengen tahu kenapa nih itu hati ya Iya siap saya makan kita akan di grup nih ya 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 kadang dikirimin foto kan balik ya sudah foto kembali dia kan ya foto-foto nya ada yang ganteng enggak ada yang bagus enggak 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 itu ini di belakang layar duduk manis saya tidak ngapa-ngapain kalau dikirimin foto mending foto-foto yang ganteng ya yang lagi gitu atau yang lagi gimana enggak fotonya itu tangannya luka nonyot terus kakinya ini kakinya mulus ya kakinya udah gitu jadi Mbak Lydia ini kebagiannya aduh gitu loh apalagi kalau sudah ya selangnya dimana-mana terkapal aduh itu yang sebenarnya aku kan enggak mau nolong ya ya gitu jadi gini lo ya susah ngomong ya masalah gini sih kalau kita tolong ending-endingnya berarti dia bakal melakukan lagi kalau pasti di dalam pikiran ah kalau saya ke gigit pasti ditolong lagi nah itu pemikirannya siapa situ sih kalau mbak Lydia itu senang nolong itu senang kadang kalau ada yang kegigit juga sampai jam berapapun oke tak enggak temenin biarpun Mbak Lydia cuman disini cuman bisa bantu lewat telepon ya kayak kemarin yang kasus di Jawa Timur yang kena IKA itu Oh ya itu kan akhirnya kan hubungi Mbak Lydia minta tolong disambungin ke Biobama untuk cari sabu Oh yang harus ya siaga itu ke Madam Arga Madam Arga yo nah itu kan eh ya Mbak Lydia dia apa ya bukan ngomong Mbak Lydia langsung dapet nomornya nggak sampai lima menit bisa langsung ke bagian ininya dan ternyata mereka sudah proses maksudnya proses untuk mirip sudah jadi proses jadi pas Mbak Lydia telepon itu siapa namanya itu bilang Oh udah-udah Mbak barusan sudah ini kita sedang proses untuk kirim katanya Oh ya sudah terus Mbak Lydia kasih tahu tapi waktu itu kan agak Mas Jenny lagi harga-harga lagi ya karena temen dekatnya tahu iya itu jadi masih ini jadi saya bilang udah kalau udah diproses dan waktu itu sempat nanti ya nelpon ke sana ya yang jarak itu Mas Bambi 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 pokoknya ada di sampingnya ini kotbannya Oh itu siapa namanya Mirsa ya saya sempat telepon saya lagi ngomong maksudnya meskipun dia koma biasanya orang koma tuh bisa denger juga kok gitu nah terus waktu itu Mbak Lydia lagi telepon telepon itu kan denger tuh suara apa kaki ya waktu itu Samirsa Kamu bisa lho kata-kata memang ya tanpa disadari ya itu yang sering kita lakukan Iya kita bantu support untuk korban apalagi teman-teman kita gitu kan yang langsung tapi dengan catatan bukan yang sengaja loh ya Iya yang nggak sengaja kita kita bantuin support full kadang sampai nggak tidur pun itu juga dilakukan itu dan kebetulan yang mau almarhum Mirza itu dia cuman snack keeper gitu cuman pemelihara bukan bukan pemain atraksi bukan iya jadi waktu telpon itu belum baru-baru dua kalimat kali ya terus udah gitu udah udah nih ya kegitu besi banyak yang bernong makanya bagi para pemula cip atui marikir saya teangin tetap jangan mancanom aja anjing itu yang kita ini sih kalau nggak sengaja ini kita tolongin kok iya gitu apalagi masyarakat awam ya ya apalagi kayak orang-orang kurang mampu atau apa itu selalu punya prioritas kita nggak pernah minta ini temen-temen yang di etnoset patologi etno itu kita menangani secara tradisional kita membantu proses penyembuhannya mempercepat proses penyembuhannya membantu membantu karena gini kalau digigit ular itu eh karena cepat bisa itu kerjanya cepat ya kalau cuman kena sedikit sih masih nggak papa tapi kalau kenanya banyak terus di tempat yang daerah yang terpencil misalnya harus jauh dari perkotaan ya Nah itu kan butuh perjalanan panjang dan nggak mudah ya jadi saat habis kegigit harus tahanin dulu baru dibawa gitu jadi kalau saya sih saya tidak menentang siapa-siapa ya cuman ini karena saya dari 98 saya belajar dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya juga belajar dari guru yang jadi saya belajar dari Pak Alek Pak Alek dari Jogja beliau adalah tulung pahawangnya Tumbiraluka Jogja gitu saya jujur saya belajarnya dari Pak Alek mungkin suatu saat teman-teman etno akan saya kumpulkan dengan Pak Alek kita akan sharing gitu jadi karena saya melihat sendiri banyak cara untuk menolong karena tujuannya kita menolong menolong ya bukan untuk cari popularitas loh Iya benar kita nggak cari apa-apa loh di etno itu kita hanya murni untuk menolong 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 itu dalam artian bukan hanya selamat nyawanya tapi juga secara finansial mereka juga tertolong dengan biaya yang murah istilahnya nggak keluar apa-apa kita rela kok menolong itu bener ya gitu nggak ada yang tidak pernah ada profit disana bahwa kita juga support juga gitu kan gitu jadi tujuannya itu menolong jangan eh apa ya menolong itu ya murni menolong gitu nggak perlu sampai masa wangsa atau apa itu nggak perlu kamu kayak begini nggak perlu gitu kita nggak cari popularitas kita murni menolong gitu jadi buat teman-teman ya ya mungkin ada beberapa yang tahu beberapa hal ya itu ya sudah lah kita jalan masing-masing lah tapi kita tetap bagaimanapun kita akan tetap tolong bila memang diperlukan karena slogan kita itu nyawa nomor satu yang harus diselamatkan nyawanya dulu iya tulisan pengobatannya baru iya jadi itu kita ya tetap masih belajar dengan banyak ini mungkin kita nanti akan ketemu kita akan sharing apa yang sudah dilakukan teman-teman di lapangan itu kan secara teori sama praktek kan pasti beda iya kan gitu Cuma nanti suatu saat kita akan ketemu gitu bahkan kalau sebenarnya kalau adalah satu hal lagi itu Pak Min itu juga guru saya itu lebih serem lagi karena apa diambil terus nanti diikat pakai pakai senar Jadi urat nadinya diangkat, ditoblos pakai jarum, terus diikat Ya serem lah pokoknya, itu saya nggak belajar, nggak berani, nggak tega Nyocok aja sekadar nggak tega Kalau kita apa yang tidak ya, pedah, langsung Dusuk, bisa, sobek, lanjut Gimana lagi, ayo Ya ketega-tegaan sih Ya memang kita sebenernya nolong itu juga kita sebenernya beban batin, nggak? Bener, 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 Wak Iya kan? Karena suka kalau gitu kan, lihat aduh ini kuat-kuat Gimana, Pak gitu ya, tahu kan ditolong ya, gimana gitu kan Ya, dan gitu lagi kan ini nyawa Iya, taruhannya itu Kita kan harus, sebisa mungkin harus selamat gitu Sebisa mungkin harus 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 selamat Nah itu kan di batin kita ini aja sudah Eh gitu rasanya Mau nyocoknya aja kadang-kadang nggak tega Kan udah sakit, harus ditosok lagi Itu pasti super sakit gitu Mungkin bagi partner saya, karena saya coba itu Siapa sih hitam? Iya, si hitam Ada kok videonya? Video ya kan? Nah, iya kan Udah tunggu seberapa ribu viewers? Oh gitu? 4.000-4.000 Cuma gara-gara dia doang Setelah sendiri Bersihin kandang Males mau ngambil huk Padahal huk di sana Udah di sini Males ngambil gitu doang Sama mau, strike aja Mau datang ke rumah Ya udah, pertama saya butuh konten Yang kedua Ya, pas ya Saya lagi mau jahilin dia Udah kita jahilin aja Tapi ini orang lain Mantep Korbannya sih cuh Ya Gitu Ya itulah Gitu Jadi kita Eh balik lagi ke ini awetan Jadi kita lebih aman Kalau punya seperti ini Gitu Tapi juga tidak Misalnya pun Enggak bisa Ini rawatnya juga lumayan mahal ya Emang butuh perawatan juga ya Pak Tapi sih sebenarnya di rumah ada Mbak Yang menggantikan di sekitar 8-9 gitu Kalau gak salah Ya mahalnya itu di alkohol Iya sih Ya Gitu Jadi Ini alkohol ya Kalau yang kecil-kecil sih masih oke lah ya Tapi kalau sudah yang botolnya Soplesse besar-besar Satu botol itu bisa 4 liter kan Lumayan Harga alkohol berapa? 70% Tuh Apalagi sekarang saya Nyetok alkohol Bukan juga buat ini ya Tapi buat korban Iya Kira juga kalah-kalah cuci lah Ya harus steril Ya kita harus Pokoknya selalu belajar Supaya menjadi lebih baik Dan hasilnya nanti Kalaupun Apa Kita nolong juga baik Semakin ke depan baik Terus Banyak teman-teman yang bisa diajarin Gitu Jadi supaya Apa ya Ya ada regenerasinya lah Iya juga Gitu Itu Mbak Halek itu bilang gini Dok Aku kewes tua Katanya Ya Sementak warisi Sopo Putuku Isa Tapi kan dia Sekarang ada di Kalimantan atau di Jakarta gitu Kalau ingin di luar kota ya Iya Dan lagi ada keluarga Terus Sopo meneng Boleh kemu Katanya Waduh Apa ya Terus terakhirnya Ya sudah lah Pak Saya aja Ya wes Aku ada korban waktu itu ya Untuk belajar ya Aku ada pasien tak kak bari Ya udah Kak bari Ada pasien terdikit Saya ada sih dokumentasinya Itu sampai gak tidur Kita standby Tunggu 24 jam Jadi tidur itu sudah ada tas siap gitu Tau-tau di telpon Dok Kok Ranandu jam 10 malam Berangkat ke sana Cokok Sama sih mbak Saya lagi itu Kadang karena anak enak-enak tidur Datang bapak Sip Pasien Gitu Kadang adik saya Biasanya tidur kan pagi Sekitar jam 3 itu baru tidur Ini jam 5 udah dibangunnya sama adik saya Mending bangunnya Bangun gitu Enggak Ngambil gayu Duang Kana kepala Bangun Ada pasien Saya rasa Ya itu kita Ya Ya gitu Ya Eh dokter ya Standby 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 Saya juga Biarpun saya gak ada pasien datang ke rumah Tetap aja HP standby 24 jam Gitu Kalau gak apa-apa ya sewaktu-waktu bisa ditelepon Silahkan Gak apa-apa Jadi kalau misalkan ada yang bertanya Siapa Salah satu gurunya ya Ini ada Malidia Terus ada Omer Gundul Ada Panji juga Ada Om Tio Survival juga Banyak sih sebenarnya guru-guru saya Bahkan sampai awal lokal pun Itu guru saya ada Ya cuman kayaknya udah almarhum Itu Dekat rumah sama Panji gak Cuma tuh Kayaknya udah almarhum Jadi saya gak ingin nyambang lagi ke sana Nah Habis ini Saya katanya ditantang nih Sama Ada yang harus dibawa pulang Paling tidak Itu membuat Yang datang ke sini itu Jadi lebih Semangat untuk belajar gitu Jadi nanti akan main gamesnya Ini kan sudah ada botol-botol di sini Terus ini kan sudah ada Nah ini Setiap botol itu ada Apa namanya Ada botolnya Ada klasifikasinya Ada detailnya Karena ini Dibuat begini apa tau Kalau buat pameran Milih jawab pertanyaan Oh gitu Iya kan Nah ini nanti teman-teman Ini kan ada satu tim ini ada berapa nih Satu dua tiga empat Lima Nah Nanti ini akan di Saya pun ikut main ya Ikut main nanti Nanti akan ditempelkan di ini Di botol-botolnya Nanti kalau benar semua dapat hadiah Nah Hadiannya push up Hadiannya push up